Oke, halo teman-teman semua Kali ini saya akan berbagi tutorial Yaitu bagaimana cara untuk menampilkan Tab Sheet ya Yang hilang di aplikasi Microsoft Excel Nah, jadi teman-teman Pada umumnya, begitu kita membuka aplikasi Microsoft Excel ya Di sini ada Tab Sheet ya Seperti halaman-halaman seperti itu Dan permasalahannya di sini sekarang Tab Sheetnya itu hilang Sedangkan beberapa Sheet Di beberapa Sheet itu ada data-data penting ya Baik mungkin data seperti database Nah, sehingga teman-teman tidak bisa untuk mengaksesnya Ini akan membuat kita kerepotan ya teman-teman Oke, jadi bagaimana cara untuk menampilkannya kembali Silahkan teman-teman bisa ikuti video tutorial berikut ini Atau simak terlebih dahulu ya Oke, teman-teman Silahkan dibuka Kemudian teman-teman pergi ke pengaturan Yaitu klik file Kemudian setelah itu teman-teman bisa pilih option Ya, option ya Oke, setelah pilih option Teman-teman bisa pilih advance ya Ini kan ada beberapa tab nih Tab-tab menu Nah, teman-teman pilih yang advance Oke, lo sudah teman-teman scroll ke bawah Pelan-pelan cari di bagian display Bagian display Nah, ini teman-teman di bagian display Option for this workbook ya Kemudian teman-teman perhatikan Disini ada beberapa submenu lagi ya Nah, teman-teman perhatikan ya Tidak ada checklistnya Yaitu di bagian show See tabs ya Artinya disini Ada checkbox ya Ini namanya Kalau dia di checklist seperti ini Berarti dia akan ditampilkan Tetapi kalau tidak Maka dia tidak akan ditampilkan Kita tinggal Checklist saja kotak ini Nah, seperti ini Kemudian kalau sudah teman-teman tinggal klik Oke Dan sekarang Tab sheet kita sudah kembali ya Dan kita bisa mengaksesnya Nah, jadi seperti itu teman-teman Ya Sebenarnya cara ini teman-teman bisa gunakan juga ya Ketika mungkin teman-teman mempunyai data-data yang penting ya Sehingga orang awam yang tidak tahu Ketika membuka file teman-teman semua Ada beberapa sheet yang tidak bisa diakses gitu ya Atau memang teman-teman hilangkan semua sheetnya Atau contoh kasusnya Atau contoh permasalahannya seperti ini teman-teman Hanya beberapa sheet saja yang hilang Berarti teman-teman mungkin Kasusnya adalah Seat ini tersembunyi atau terhide ya Nah, sehingga teman-teman tidak bisa mengaksesnya Cara untuk memunculkannya kembali gampang Tinggal teman-teman klik lagi Klik kanan ya Pilih yang unhide Nah, disini ada nih Seat yang bernama database Itu tersembunyi Tinggal teman-teman klik oke Itu kalau ada satu Nanti kalau ada dua ya tinggal ada pilihannya gitu ya Nah, jadi seperti itu teman-teman Pokoknya tinggal klik kanan Kalau unhide ini aktif Berarti ada sheet yang disembunyikan Oke Itu saja teman-teman Singkat saja Semoga bisa bermanfaat Teman-teman semua Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya